Intro Welcome to Raw Project TV Anda kok hampir ntar Menonton Netflix di TV Lama Anda Menonton Youtube Kami punya solusinya Ini dia solusinya Oke Di video kali ini kita akan membahas Suatu produk yang membuat TV kalian Mungkin TV Lama kalian itu Terkesan jadul Tapi disini kita akan membuat TV kalian lebih Pintar Nah nama produk ini adalah Mi TV Stick Jadi dia Seperti yang tadi Kevin bilang Dia fungsinya itu membuat TV kalian yang Udah cukup jadul Dia bisa membuat jadi lebih pintar Dan disini tuh produk ini Keluaran Xiaomi Dan dia Android based Jadi otomatis TV kalian mungkin yang tadinya jadul banget Gak jadul banget lah Maksudnya yang compatible dengan produk ini Itu jadi Sistemnya mungkin Jadi bisa kita sebut jadi Android TV Jadi disini Produknya ini Kecil Compact Dan Gampang banget Dipasangnya ya Nah Mungkin sebagai informasi aja Jadi TV yang kita gunain ini Ini keluaran Toshiba Itu keluaran tahun 2008 Nah jadi emang Sebagai pembanding buat kalian semua Maksudnya Maksudnya seberapa jauh sih TV bisa digunakan Gitu loh Maksudnya kan emang Maksudnya banyak yang bertanya Maksudnya sejauh apa nih Sejadul apa TV nya Dan Untuk Packaging nya sendiri itu disini Semuanya tuh udah lengkap Apa yang harus kita lakuin Dan apa yang kita dapet Apa aja disini juga udah Ada informasinya Dan cara pemasangannya pun gampang Gampang banget Tinggal kalian nantian Bentuknya kayak flash disk itu Tinggal kalian colokin ke port HDMI Kalau misalnya kurang panjang Itu ada extendernya Dan jangan lupa untuk disambungin juga ke listrik Oke Mengenai interface nya ini Itu tuh straightforward banget Kayak Android TV pada umumnya Mungkin kayak video kita yang sebelumnya Yang kita juga bahas Realme TV Itu tuh karena dia Android based juga Otomatis Interface nya sama Jadi Semua ada aplikasinya disini Kemudian ada Aplikasi jagoan kalian Netflix Youtube Ataupun kalian bisa customize lagi Mau tambahkan video Atau mungkin Spotify Itu bisa Dan bahkan mungkin Aplikasi-aplikasi yang ada di Android Juga bisa di install disini Bisa banget Karena disini ada Play Store nya Jadi kalian tinggal download Tapi kalian harus login dulu ke Google account kalian Dan disini tuh jangan lupa Yang perlu juga itu Koneksi internet Betul Karena yang namanya Android Ataupun smart TV Ataupun streaming service Itu tuh kalian butuh yang namanya Internet Yes Mungkin juga ada yang bertanya Apakah bisa pakai Tattling wifi Yang dari hp kalian Itu bisa juga Asal pokoknya wifi Itu pasti dia bisa Dan ada koneksi internetnya Dan yang pasti harus stabil Betul Dan juga Kuota kalian Harus cukup Ya Kemudian Kalau untuk Setting-settingannya Menurut kita itu gampang Karena Begitu kalian plug-in Dan kalian Atur Sources TV kalian ke HDMI Langsung nanti kalian Tinggal next Next aja Masukin Akun kalian Kemudian Pokoknya tinggal Ikutin Arahan dari dia lah Pokoknya Ya betul Jadi gak ada yang ribet sih Menurut kita Oke lanjut Jadi Mi TV Stick ini Dia juga support Resolusi Full HD Tapi untuk pengguna TV-TV jadul kayak kita Mungkin Full HD-nya Gak akan setajam Dan sebagus Full HD pada umumnya Tapi sebenarnya Pas kita udah coba Hasilnya pun Sebenarnya jauh lebih bagus Dibandingin kalian Nonton TV pada umumnya gitu loh Ya Karena mungkin itu Karena pake antena juga kan Karena ini pake wifi Dan memang streaming Ya kita bisa atur Resolusinya juga Betul Bahkan menurut kita TV jaman sekarang pun Kalau misalnya dia Smart TV nih Tapi bukan Android-based Itu tuh ada kelemahannya Lack off-nya Aplikasinya Tapi dengan Mi TV Stick ini Otomatis kan jadi Smart TV Android-based Dimana aplikasinya tuh Mendukungnya banyak banget Mulai dari yang Disney Plus NBA Kemudian ada Prime Video Ataupun Aplikasi-aplikasi Misalnya kayak game Atau apapun itu Yang basicnya Android Itu pasti lebih lengkap lagi Jadi dibanding TV yang mungkin Sistem operasinya bukan Android-based Betul Dan ini ya Jadi salah satu poin plus Dari si Mi TV Stick ini Ya Nah salah satu poin plusnya lagi Dari si Mi TV Stick ini Dia juga udah support Untuk assistant Jadi kalau misalnya kalian Pengen lebih modern Dan juga udah terbiasa Menggunakan suara Gitu Dia juga bisa support itu Jadi Walaupun ini TV-nya jadul Tapi dia juga bisa Dibikin lebih Modern dan lebih canggih lagi Dengan adanya Google Assistant Play Black Widow trailer On YouTube Playing Black Widow trailer Videos on YouTube Dan ngebahas sedikit soal remote-nya Dimana ini juga kan Yang namanya TV Gak lepas dari remote-nya Di remote-nya ini pun Udah lengkap Ada tombol power Tombol Google Assistant Tombol menu Bahkan ada dua Tombol untuk langsung Masuk ke aplikasi Prime Video Dan Netflix Dimana itu tuh Aplikasi yang mungkin Sekarang lagi digandrungi Banyak banget TV series di sana Di Netflix-nya kan Biasanya kita sering Mungkin kebanyakan orang Yang beli ini Kayak lebih pengen Gue mau nonton Netflix nih Gitu kan Atau YouTube Yang lebih mudah Lebih bagus Dan untuk pengoperasian Dengan remote ini pun Cukup responsif Jadi maksudnya Hampir gak ada delay Untuk Mencet-mencet tombolnya Kemudian untuk Interface-nya sendiri Itu gampang banget Yang tadi kita udah bahas Semuanya udah disediain Dari mulai aplikasi jagoan kalian Kemudian Rekomendasi TV series Atau mungkin movie Yang kalian pengen tonton Di YouTube pun demikian Jadi Interface-nya itu Straightforward Apalagi untuk mungkin Kayak misalnya Orang tua Misalnya yang kayak Pengen nonton YouTube Di TV Yaudah langsung tinggal masuk Jadi gak susah sih Gitu Jadi Untuk Android-nya pun Kalau kita cek itu Tadi udah Android-based 9 Jadi Udah cukup Modern Untuk ukuran TV Itu udah modern banget Karena kalian gak perlu Yang aneh-aneh Karena Tadi Google Assistant Semua fitur yang ada di Android Basic-basic yang Apa ya Udah cukup ya Basic-basic yang mungkin Sekarang kalian butuhin Semua udah ada Udah cukup banget sih Gitu Oke Sekarang Kita akan ngetes Beberapa video Mungkin dari YouTube Halo semua Balik lagi bersama dengan Norprojek Disini Bersama dengan Gua William Dan juga Kevin disini Action Oke sekian aja Video kali ini Dan juga Sekali lagi kita mau ngomong bahwa Mi TV Stick ini Sangat-sangat recommended Buat kalian semua Yang sangat suka nonton Yang sangat suka Netflixan Terus Nge-YouTube Apalagi Vin? Yang pecinta brand Xiaomi Karena Pasti banyak banget brand lain Tapi kita Rekomendasi Karena Brandnya Xiaomi Banyak banget Line up varian Si Xiaomi ini Dan ini salah satunya Yang Rekomendasi Untuk kaum rebahan Di rumah Dan juga sangat terjangkau ya Untuk harganya Oke Oke sekian Sampai jumpa di lain video Bye bye Peace Gue baru mikir ya Apa Ini baru-baru Kita gak ada minusnya ya Oh iya minus apa sih Yang ini Gak ada Gak ada minusnya Setiap bagus ya Cedep Xiaomi bisa kali Iya minus Jika Sampai jumpa di lainnya Sampai jumpa di lainnya Sampai jumpa di lainnya